Assalamualaikum, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang dasar membuat logo menggunakan CorelDRAW Tampilan logonya seperti ini, untuk file nanti kita akan bagikan Stay tune terus, kita langsung pada pembahasannya Langkah pertama, silahkan dibuka dulu CorelDRAW-nya Dan silahkan buka aja, file new disini Kita ambil dengan ukuran T4, dengan satuan landscape, kasih aja disini adalah logo ke satu Ini adalah latihan logo pertama, kita tekan OK aja Dan kita pilih landscape, klik dua kali pada rectangle tool Pilih aja disini warna biru tanpa outline dengan fill-nya lebih gelap lagi Oke, tinggal kita pilih dulu sebentar Oke, nah dirasa sudah cukup Teman-teman silahkan boleh ditekan OK saja Oke, seperti itu ya Kalau sudah disini teman-teman kita outline-nya hilangkan dulu ya Ini sepertinya masih ada outline-nya Klik kanan pada tanda X, lalu kita kunci Oke, sekarang kita buat dulu layout-nya teman-teman Jadi, cara membuat layout-nya seperti yang di illustrator tadi Kita buat aja dengan grapper ya Disini masukkan angkanya 3, ini juga 3 Lalu kita masuk dulu object manager teman-teman Disini ada docker, lalu ada object manager Nah, kalau sudah ada, nanti ada di bagian sebelah kanan Nah, karena ini akan kita buatkan guide ya Kita pilih aja disini guide-nya Diklik aja, lalu kita gambar teman-teman Nah, tekan control ya Jangan lupa ditekan control Bila mana ingin lebih banyak Maka ini satuannya disamakan aja Misalkan kita buat 6, ini juga 6 Nah, seperti itu teman-teman jadi boleh ya Oke, ini adalah guide-nya Kita coba di... Nah, seperti ini Nah, kalau sudah ini kita tekan lock aja teman-teman Lalu kita pilih layer 1 Dan kita mulai menggambar Nah, langkah pertama seperti biasa Kita buat dulu disini satu buah ellipse tool di bagian tengah Jangan lupa kalau yang ini di Corel Draw Ditekan control dan ditekan shift teman-teman Sekali lagi ditekan control dan juga ditekan shift Kita pilih aja warna putih Biar kelihatan setelah itu Teman-teman silahkan kita duplikat ya Ke bawah, ke tengah Seperti yang tadi Ditekan shift ya Kalau ini lebih mudah di Corel Draw Lalu ditekan klik kanan Nah, seperti itu Nah, kalau sudah teman-teman Kita pilih keduanya Tekan shift lalu dipilih dua lingkaran tersebut Nah, disini kita bisa menggunakan blend tool Nah, yang ini ya Yang ini lebih mudah Tinggal di drag aja Nah, seperti itu Ini terlalu banyak Kita bisa dikurangi di bagian atas Kita masukkan angkanya 3 saja Saya rasa cukup Nah, ini ya Nanti bentuk objeknya Yang ini aja kita pakai Dan sekarang Kita masuk pada Membuat rectangle Dibuat dari bagian sebelah kiri Nah, seperti itu Jangan lupa Warnanya warna putih aja Biar kelihatan Nah, ini udah Masuk ya Udah semuanya presisi Tinggal kita hilangkan dulu Untuk tanda guide-nya Nah, ini supaya lebih jelas aja Teman-teman Nah, sekarang kita ambil Garis-garisnya Yang ini Jadi, kita pilih aja Sebentar Ini Yang blend tool Halusnya Harusnya Kita pisahkan dulu ya Nah, ini kita Pisahkan dulu Sebenarnya Kita duplikat dulu Maksud saya Yang ini blendnya itu masih blend Jadi, kita harus uang dulu Atau kita break dulu blendnya Teman-teman Oke, kita coba dipisahkan dulu blendnya Yang ini Ini blend toolnya Oke Cari Diklik kanan aja Di bagian yang mana Yang dimana Si blendnya itu Sampai Bisa dipecah Teman-teman ya Maksudnya Dipecah itu dipisahkan Coba kita masuk menu objek Nah, ini ada Break Break blend group apart Nah, seperti itu Masuk saya Ya Oke Nah, ini sudah berpisah Jangan diubah Untuk ukurannya Ini masih Menyatu Kita ungroup all aja Nah, ini sudah berpisah Nah, sekarang Kita bisa diambil ini ya Objek mana saya Yang akan kita pakai Jadi, kita bisa Menggunakan Di sini ada Smart fill Teman-teman Diisi aja Satu Sebentar Kita ganti dulu Warnanya Warna merah aja Nah, jadi seperti ini Teman-teman ya Oke Nah, kalau sudah Ini bisa Kita buang aja ya Oke Seleksi semuanya Delete Ini juga delete Ini juga di delete aja Tidak apa-apa Dibuang karena kita punya duplikatnya Nah, kalau sudah Teman-teman Yang ini Kita tukarkan outline-nya Menjadi warna putih ya Lalu fill-nya kita hilangkan Nah, ini kita sudah ada Sekarang kita coba dipisahkan Ya, ini Kita break aja Teman-teman Di sini ya Ada break up ya Klik Nah, klik aja Yang ini tekan Lalu delete Nah, ini sudah ada ya Satu Nah, seperti itu Sekarang tinggal bagian yang bawah Yang ini ya Oke Kita klik aja Break Nah, yang ini tekan Lalu delete Nah, sudah kan Dua Dan lanjut lagi Di bagian tengahnya Yang ini Nah, yang ini Ini space-nya aja ya Teman-teman Jadi kita Bisa dibuang aja Nah, yang ini Dengan yang ini Kita bisa digabung dulu Sebentar Kita coba Oke Nah, seperti itu Ini kita gabung aja Dengan while Diseleksi Nah, untuk yang ini Karena masih belum menyatu Teman-teman Seperti yang tadi Seperti yang saya Kita lakukan di Adobe Illustrator Nah, maka Kita seleksi aja dulu Semua Seperti itu Nah, kecuali yang Ini ya Nah, ini lalu kita pilih Combine Nah, setelah di combine Ini sudut-sudutnya Menjadi menyatu Teman-teman Ya, jadi tinggal Kita ditambahkan aja Untuk outline-nya Seperti itu Oke, ya Itu sama Yang ini juga tinggal Kalau yang ini Fill dulu Lalu outline-nya ditambahkan juga Oke Sampai Si objeknya itu Sama di bagian sisinya Nah, lanjut Nah, lanjut Untuk bagian ini Bagian tengahnya Bagian sisi Ini bisa kita tambahkan Seperti sebelumnya Menggunakan pen tool Teman-teman Ini ya Kalau disini Namanya bukan pen tool Tapi beijer tool Nah, seperti itu Sebentar Kita pilih dulu Disini Erg node-nya Nah, yang ini Kita tambahkan aja Beijer tool Oke Menggunakan warna putih Warna putih Tadi Untuk Fill-nya Terlalu besar Ini berapa Sepuluh ya Nah, seperti itu Nanti kita bisa gabung Aman Untuk Supaya lebih mudah Ini kita drag dulu ke bawah Oke Ini sudah ada Kita pilih semuanya Yang ini Kita objek Ada Outline to object Misalnya ya Convert outline to object Nah, ini Teman-teman Ini juga sama Object Outline to object Nah, ini kita panjangkan dulu Dan digabung dengan yang ini Well Nah, jadi potongannya tidak ada Ini juga sama Berarti ada objek Convert outline to object Kita rotasikan Jangan lupa Ditekan control Oke Seperti ini Sebentar Nah, ini Disamakan dulu Tambahkan aja Ke bagian atas Oke Seperti itu Kira-kira teman-teman Iya Tinggal kita gabung aja Masukkan dengan well Nah, seperti itu Itu Untuk Cara membuat Ininya Sekarang tinggal kita Membuat Tulisannya aja Mudah teman-teman Tulisannya Tulis aja disini Dengan tulisan Sinyal Berarti S-nya hilang I-N-Y-A-L Tandanya putih aja Untuk Fillnya Nah, seperti itu Kita perbesar Oke Disini Fontnya Kita bisa ambil Arial Ball Silahkan diatur Spacenya Biar kelihatan sama Oke Seperti itu teman-teman Oke Sepertinya Itu dulu Logo sederhana Tentang teknologi Dari Belajar Nesia Channel Terima kasih sudah menonton Selamat belajar Nesia Channel Terima kasih sudah menonton